Di Roma pasal 1 ayat 21-23 dikatakan bahwa sekalipun mereka mengenal Allah tapi mereka tidak sadar ada banyak orang yang seperti itu hanya dengar, dengar saja oh Allah itu ada kan di sorga akan tetapi orang-orang yang percaya dan mengenal Allah tidak bisa tidak memberi kemuliaan kepada Allah bersyukur setiap harinya kepada Allah pagi-pagi saya bangun ketika buka mata langit, bumi, semuanya bisa terlihat di mata tampak maka saya langsung sadar di hadapan Allah oh aku masih hidup ya belum mati ya ada tujuan Allah mengirim kita ke bumi ini dan saya bisa taat hari ini adalah untuk mengenapi kehendak Tuhan tujuan Tuhan hari ini pun tahun ini kasih karunia yang harus kita terima adalah menjadi orang-orang Kristen orang-orang Kristus yang setia dan jujur kita harusnya hidup dengan setia dan jujur tapi itu bukannya dengan kekuatan manusia Allah haruslah membantu harus membantu dan Allah membantu hanya orang yang berdoa jika tidak berdoa tidak akan ada yang jadi baik tipu daya manusia itu tidak bertahan lama saudara berdoa seperti ini kan Allah yang bertahta di atas tahta yang tinggi yang ada di sorga tahta yang tinggi jaraknya dengan manusia itu tidak terucapkan untuk pergi ke Mars saja pun itu bisa butuh ratusan tahun ribuan tahun akan tetapi doa orang yang percaya itu sekejap sampai kita belajar di sekolah kan bahwa cahaya itu satu detiknya bisa memutari bumi tujuh setengah kali nah doa lebih cepat lagi dari itu coba masing-masing saudara tanya ke diri sendiri apakah aku sungguh-sungguh orang yang percaya orang lain berkata apapun coba tanya diri sendiri apakah aku benar orang yang percaya Tuhan saudara setia dalam kehidupan iman telah jujur di dalam kehidupan iman apakah telah menerima jawaban doa untuk menjadi orang yang setia dan jujur lihat pembacaan hari ini pagi-pagi benar semua binatang itu sedang tertidur dengan tenang pagi-pagi benar itu adalah waktu tidur subuh-subuh benar angin yang berhembus dari danau Galilea itu menjadi selimutnya angin menjadi seperti temannya Yesus berdoa untuk umat manusia lalu ia juga membawa murid-murid yang seperti orang buta masuk ke Yerusalem betapa laparnya Yesus jelas dikatakan di Alkitab dia lapar ada yang tanya Yesus kan Tuhan kenapa dia lapar Yesus adalah sosok yang datang dengan membawa kemanusiaan serta kilahian dua-duanya ia cek siapa tahu di pohon itu ada buahnya tapi hanya daunnya saja yang lebat maka Yesus berkata mulai sekarang sampai selama-lamanya tidak akan ada lagi yang memetik buahmu Yesus mengutuk pohon itu lalu masuk ke kota di Markus 11 ayat 19 dikatakan menjelang malam mereka keluar lagi dari kota terbalik dari binatang-binatang kalau binatang ketika siang mereka dibawa ke padang ke aliran air dan ketika matahari terbenam mereka masuk lagi tapi Yesus sebaliknya Yesus pergi ke luar kota waktu Petrus lihat pohon arah yang tadinya itu yang tadi dikutuk bukan hanya tidak ada buahnya tapi Alkitab katakan sampai akarnya pun kering total Yesus kita Tuhan atas hidup sekali ia mengutuk maka sampai hak untuk hidup pun tercabut hak untuk hidup sampai akar-akarnya menjadi kering ketika kamu berdoa jika kamu tidak ragu jika kamu doa dengan percaya maka akan terjadilah seperti pohon arah yang dikutuk kering sampai ke akar-akarnya Yesus berfirman demikian semuanya akan terjadi maka di Markus pasal 11 ayat 24 dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya pendeta-pendeta penetua penetua wanita diakin-diakin yang ada di sini puluhan tahun saudara telah percaya kan tapi di hati saudara di mata Tuhan apakah hati nurani saudara sedang tidak apa-apa apa saudara telah menerima jawaban dalam kehidupan doa oh karena orang lain dapat maka pikir ya mungkin aku juga dapat kan ragu-ragu jelas saya adalah manusia misalnya misalnya saya berikan barang ini kepada saudara barang ini nah saya memberikan ini itu adalah hal yang pasti kan dan saudara terima itu pun pasti nah percaya Yesus dan menerima jawaban itu lebih-lebih jelas dan lebih pasti lagi dibandingkan manusia yang memberi dan menerima apakah saudara telah menjalani kehidupan iman yang doanya dijawab seperti demikian ketika saya berdoa di Gunung Jiri selama 3 tahun 6 bulan 7 hari saya banyak mengalirkan air mata saya berseru dengan kencang berdoa sampai suara saya habis sampai tidak bisa bicara saya menggeliat-geliat hanya Tuhan yang tahu itu saudara-saudara yang ada di sini apakah benar-benar untuk pribadi untuk keluarga tempat kerja saudara untuk anak-anak untuk suami istri saudara di hadapan Allah seperti orang yang mengeluarkan barang di hadapan orang lain apakah saudara telah mengutarakan isi doa saudara menyerahkan isi doa saudara berdoa dengan sungguh-sungguh sampai bergelut doa hanya tundukkan kepala sebentar ucapkan beberapa kata lalu buka mata lagi doa yang seperti itu benar-benar tidak ada jawabannya Alkitab katakan Allah berfirman setiap kali kamu berdoa aku akan mendekat kepadamu setiap kali berdoa dan harus dengan sungguh-sungguh dengan segenap tenaga dengan berusaha jika pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan orang tidak kita lakukan dengan segenap kesungguhan tidak akan dapat hasil yang baikan doa pun sama apakah saudara telah berdoa dengan penuh kesungguhan sesuai dengan firman di perjanjian lama ulangan 4 ayat 7 dikatakan setiap kali kita berdoa Allah mendekat setiap kali kita berdoa ma ma mama tidak dijawab panggil lagi mama tidak dijawab mama oh iya kenapa mama ada disini tidak bisa dengar kamu ngomong apa maka antara anak yang manggil pergi ke situ atau ibunya yang datangi anaknya Allah pun sama dikatakan bahwa setiap kali berdoa Allah mendekat jangan percaya hanya Yesus yang dipelajari saja jangan percaya pada Yesus kata orang saja ada pujian kan liriknya Yesus Yesus ku percaya banyak kesaksianku kita mau hidup sampai berapa lama sih mentok-mentok 70-80 tahun meski kita hidup lama tapi kalau dalam hidup kita kita berdoa tapi tidak terima jawaban di hadapan Tuhan nanti betapa malunya kita kan ada malaikat bala tentara sorga semenjak Adam telah ada begitu banyak orang kan datang dan pergi di bumi ini di hadapan miliaran-miliaran orang tersebut di hadapan itu kita akan diinterogasi Tuhan sendiri berkata barang siapa memberiku segelas air maka ia benar-benar tidak akan kehilangan upahnya di hadapan malaikat bala tentara sorga maka dalam kehidupan doa kita jangan hanya omong perkataan sendiri saja jangan tidak berdoa Nabi Yesaya telah berkata di Yesaya 59 ayat 1 ayat 2 dan ayat 4 apakah karena tanganku pendek makanya aku tidak bisa menyelamatkan kalian apakah karena telingaku budek makanya tidak bisa mendengar doamu di antara aku dan kamu ada dosa dosa itulah yang menghalangi dosa itu mau dosa besar dosa kecil sama-sama dosa kita orang Kristen bukannya yang dosanya banyak maka tidak bisa diselamatkan tapi yang dosanya sedikit bisa diselamatkan apakah begitu kalau dosanya banyak tidak bisa diselamatkan jika dosanya sedikit ya diselamatkan agama Kristen tidak mengajar seperti itu agama Kristen mengajarkan tidak boleh ada dosanya baik sedikit maupun banyak dosa itu menjadi penghalang antara Allah dengan diri kita itu menghalangi menghalangi makanya di Amsal pasal 28 ayat 13 dikatakan jika menyembunyikan dosa maka doa tidak akan ada jawabannya dikatakan kan di Amsal 28 ayat 9 jika ada dosa doanya adalah kekejian kekejian itu masalahnya untuk doa bisa menerima jawaban dosa dosa yang disadari maupun yang tidak disadari apakah itu sudah kita lepaskan semuanya setelah doa berpikir sendiri ya kalau sudah begini pasti aku akan diampuni kan itu tidak mungkin judul hari ini adalah doa yang menerima jawaban doa yang tidak menerima jawaban sudah puluhan tahun hidup bergereja tapi doanya seperti apa contohnya ibu rumah tangga misalnya masak nasi ya harus masak nasi kan ya kan air bawa air dalam beras ke dapur tapi setelah berjam-jam masih belum bisa masak juga maka mana bisa untuk siapin meja makan kan untuk mertua papa mama adik suami doa pun sama tidak dapat jawaban sedikit pun maka apakah bisa pergi ke sorga tidak bisa ini bukan perkataan saya penulis masmur telah berkata masmur 5 ayat 3 saudara sudah berdoa subuh dengan benar pernah berdoa subuh dengan benar dalam kehidupan gereja mana ada orang percaya Yesus yang tidak berdoa tidak ada waktunya tidak ada jamnya ketika bersyukur ketika mengalami kesulitan minta tolong kesana kesini tapi tidak ada yang bisa bantu maka yang terbuka hanya tinggal ke langit saja jadi tinggal berlutut dan berdoa apakah Tuhan dengar doaku atau tidak setelah doanya selesai timbul tanda tanya berdoa dengan sungguh-sungguh berapa kali harus sungguh-sungguh sampai seperti pinggang dan tulang punggungnya patah saudara pernah doa dengan segenap tenaga sampai-sampai urat di lehernya jadi tegang dan harus bertobat atas dosa dikatakan bahwa jika tidak lahir dengan air dan roh maka jangankan masuk ke kerajaan sorga melihat kerajaan sorga pun tidak bisa Yesus katakan itu di Yohanes pasal 3 apakah saudara telah terima roh kudus doa itu jika berdoa tanpa menerima roh kudus itu menggelikan paling kasihan paling tragis orang yang seperti itu bagaimana mungkin orang yang percaya tidak menerima roh kudus harus menerima air dan roh kudus kan kita dibaptis dengan air kan lalu sudah dibaptis dengan roh kudus baptis roh kudus itu bukannya boleh iya boleh tidak itu harus itu wajib dalam kehidupan iman seperti kalau sekolah yang wajib ya buku buku tulis pensil harus bawa kan kalau tidak menerima roh kudus berdoa pun bukan doa dengan roh kudus maka apakah ada jawabannya Allah akan memalingkan muka memalingkan muka apakah Yesus tidak ada kerjaannya makanya katakan demikian Yesus berfirman kepada murid-murid 120 orang berkumpul sekitar 10 hari mereka berkumpul sebelum menerima roh kudus Yesus berfirmankan jangan tinggalkan Yerusalem di kisah 11 kisah 1 ayat 14 dikatakan mereka bersatu hati lihat adik-adik Yesus eh kakak jangan ngomonglah anak Allah anak Allah atau apalah itu kakak itu yang sulung kan ayah telah berpulang duluan kakak tidak kasihan sama ibu kita bekerja cari uang kenapa kamu malah kesana kesini bilang kamu Mesias maka pemimpin agama datang ke rumah marahin mama dan marahin maki-maki kita juga jadi mereka tidak tahan lagi untuk melihat Yesus kakak kalau suka tampil gagah seperti itu harusnya banyak orang datang ke rumah kan ke rumah kita dan nunduk bungkuk kepada kita bersujud ya kan tapi kenapa yang datang malah maki-maki kita apakah kakak ini benar Mesias benar-benar anak Allah juru selamat jangan ngomong seperti itulah kak adik-adik kandung Yesus sendiri pun tidak bisa percaya dan mencercai Yesus Yesus juru selamat umat manusia apakah datang dengan semau dia sendiri sesuai hati dia dia adalah sosok yang datang sesuai dengan firman sesuai firman lahir sesuai firman hidup sesuai firman bekerja mengikuti firman bekerja sesuai firman dan pergi sesuai dengan firman adik-adik kandung Yesus melotot terhadap Yesus bicara tidak sopan seperti hendak mau berantem dengan Yesus tapi berikutnya di kisah 1 ayat 14 ibu Yesus dan anak-anak perempuannya juga berkumpul di satu tempat dan berdoa maka apakah Yesus itu palsu di Yohanes pasal 7 ayat 5 dikatakan adik-adik kandung Yesus pun tidak bisa percaya Yesus berfirman jangan tinggalkan Yerusalem sampai menerima roh kudus maka mereka bersatu hati bersungguh-sungguh berdoa lalu menerima roh kudus setelah menerima roh kudus berdoa dengan roh kudus maka langsung-langsung menerima jawaban Allah tersebut adalah Allah kita tidak ada gunanya kalau ini semua hanya perkataan saya kita baca ayatnya Ephesus 6 ayat 18 cari saudara Ephesus 6 ayat 18 jangan lewatkan ini begitu saja pendeta yang berdoa dengan tidak menerima roh kudus itu yang paling kasihan ya kan penetua yang mengurus gereja tanpa menerima roh kudus penetua wanita diakin itu asal-asalan saja asal-asalan seperti makanan yang tawar sehingga tidak bisa dimakan Ephesus 6 ayat 18 sama-sama kita baca 1 2 3 dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak potus-potusnya lihat di sini lihat dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh jika berdoa dengan tidak menerima roh kudus itu seperti mesin yang olinya habis kering maka bunyinya berisik maka segala aspek kehidupan yang menjadi berisik atau kacau melihat anak pusing kerjaan pun pusing lihat istri pun pusing lihat anak mantu pusing siang malam terus merasa sesak dikatakan berdoalah tanpa lihat-lihat jamnya berdoa di dalam roh kudus maka jawaban doa pun cepat ini pengalaman saya selama bertahun-tahun saya banyak mengalirkan air mata banyak berteripaya dan setelah terima jawaban saya lihat aduh dulu saya terlalu kekanak-kanakan terlalu banyak hawa nafsunya seperti dikatakan di yudas 1 ayat 20-21 ini kitab yudas sebelum kitab wahyu kitab terakhir di perjanjian baru kitab wahyu kan satu kitab sebelumnya kitab yudas ayat 20-21 di tahun ini meski saudara lupa semua hal pun saudara terimalah roh kudus dan berdoa dibandingkan hidup saudara sampai saat ini di sisa kehidupan saudara setiap kali berdoa di hadapan Allah Allah akan mendekat seperti bicara antara ayah dan anak ayah oh begitu ya oh begitu ya jadinya setiap kali anak bicara ayah yang di depannya akan berkata oh begitu ya oh ada itu juga ya sangat akrab nah saya berdoa dan memberkati dalam nama Yesus Kristus waktu-waktu seperti demikian bisa terus terjadi dalam kehidupan saudara yudas 1 ayat 20-21 kita baca 1 2 3 akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam roh kudus peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal dikatakan apa saudara-saudaraku yang kekasih bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci bangunlah dirimu dengan iman bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu dan berdoa dalam roh kudus berdoa dalam roh kudus peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal maka mulai sekarang putuskanlah segala tali ikatan dunia jika saudara benar-benar menjadi anak-anak lelaki dan perempuan Tuhan maka roh kudus itu yang menjadi dasarnya ketika ayah ibu melahirkan kita langsung laporkan kelahiran dan yang jadi dasarnya adalah nama dan nama marga apakah ada orang yang tidak ada namanya di zaman sekarang bahkan anjing pun ada namanya kan anak anjing pun ada namanya dikasih nama kita orang yang percaya jika ada nama kudus bagi kita itu adalah roh kudus kita harus menerima roh kudus dalam sehari berapa kali saudara berdoa dengan sungguh-sungguh apakah saudara doa dengan tidak peduli waktu saudara berdoa Paulus berkata kepada gereja Thessalonica tetaplah berdoa terjemahan lainnya berdoalah tanpa henti-henti 1 Thessalonica 5 ayat 17 kita telah banyak berhenti berdoa sibuk untuk kejar dunia tidak ada waktu untuk berdoa ya nanti kalau aku sudah puas baru aku akan menjalani kehidupan iman di dalam hati berpikir seperti itu setelah 10 tahun 20 tahun hatinya tidak puas-puas tidak bisa berdoa sangat kasihan kan kasihan Tuhan kita berdoa dikatakan di Lukas 18 ayat 1 berdoalah dengan tidak jemuh-jemuh berhenti berdoa adalah dosa jika berhenti berdoa dalam hidup iman maka penyakit akan masuk akan dipenuhi dengan kuman Lukas 18 ayat 1 itu tidak bohong itu firman Allah firman Allah ada orang yang berkata doa saya langsung dijawab lewat Torah Kudus lalu 20 tahun 30 tahun percaya cuma pikirnya ya mungkin doaku telah Tuhan dengarkan mungkin doaku telah sampai ya ke sorga ya sampainya kemana sampai hari ini hanya asal-asalan saja sampai umur 60-70 tahun banyak yang seperti itu sangat kasihan kan sangat disayangkan dalam hidup yang lama hanya labelnya saja orang yang percaya Yesus tapi tidak ada pengalaman setiap kali berdoa Tuhan mendekat tidak ada jawabannya cuma omong-omong sendiri saja lalu setelah selesai doa berpikir Tuhan dengar ini tidak ya itu bodoh kan kita berkata jangan ragu kalau ragu maka seperti sekam yang ditiupkan angin jangan berharap akan mendapat jawaban apakah Yaakobul 1 ayat 6 itu bohong? kenapa tidak berhasil menginjil? harus hidup berdoa dengan benar dulu baru akan berhasil sebelum pergi menginjil harus berdoa Tuhan tolong bukakan pintu penginjilan tapi Tuhan ini dikesampingkan hanya oh saya punya kenalan saya satu kampung satu sekolah waktu saya sulit dia bantu aku aku pun pernah bantu dia lalu sampaikan firman kepada orang itu apakah berhasil? tidak berhasil terlebih dahulu harus memohon kepada Allah Tuhan aku tidak tidak pandai bicara tidak pintar ngomong tolong roh kudus beserta menggerakkan hati dia setiap kali mau pergi menginjil mohonlah agar pintu penginjilan dibuka terlebih dulu berdoa mohon agar diri kita pun terbuka juga untuk sasaran yang mau diinjili agar dibukakan apakah saudara berdoa seperti itu? dikatakan di kolosa 4 ayat 3 sebelum pergi menginjil harus berdoa meminta agar pintu penginjilan dibuka katanya mau hidup sesuai firman jangan sombong dan jangan boroskan waktu jangan dikatakan di kolosa 4 ayat 3 berdoa juga lah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus itu dikatakan kan di kolosa 4 ayat 3 lalu satu hal lagi yang saya sadari selama tahun selama 2 tahun saya berdoa tapi tidak mendapat jawaban sangat menyesakan keadaannya tidak dijawab doanya saya pikir apakah saya anak-anak yang dibuang saya melepaskan semua dosa yang disadari maupun yang tidak disadari saya mengeluarkan semua hal-hal yang menusuk hati nurani tapi tidak ada jawaban doanya saya berseru memukul-mukul batu jambak rabut saya sendiri dan bergelut dengan tubuh saya banyak jemaat sudah pergi ke tempat saya berdoa dulu kan di puncak Gunung Jiri di bawahnya sedikit ada sumber air saya merendam beras dua genggam ke dalam air dan saya makan dengan daun pohon pinus sebagai lauknya saya makan mentah-mentah sangat luar biasa sangat luar biasa saya meratap dan menangisi kondisi saya saya bukannya berdua untuk terima jawaban bagi diri sendiri saya pikirkan nasib saya apa saya bunuh diri saja saya naik ke atas batu di atas Gunung Jangan beberapa kali saya hendak bunuh diri aduh pendeta-pendeta senior senior-senior iman saya semua menerima jawaban apakah karena mereka orang-orang yang terpilih sejak sebelum permulaan zaman aku tidak tapi dalam pengelihatan tampak seperti film kepada saya ada orang yang pakai baju yang sangat kucel sangat kumuh kusang dengan setengah sadar seperti pengemis yang paling kasihan pengemis diantara pengemis kaleng untuk tampung uangnya pun itu seperti terbakar supaya kelihatannya sangat usang di satu sisi bajunya juga sobek-sobek maka langsung merasa kasihan saya tidak tahu itu apa saya menangis banyak waktu pengemis miskin dan kasihan itu lewat kamu telah bersimpati padanya ketika dia minta diberi makan duduk kelaparan di pinggir jalan minta uang sepeser kamu memalingkan mukamu dari dia itu seperti kepala saya dipukul dengan sangat keras sampai berkunang-kunang seperti petir yang menyambar kepala saya Yesus berkata itu adalah aku aku kamu mengabaikan orang yang miskin yang tidak berpunya ketika mereka minta makan pintu kamu bukakan pun tidak kamu pura-pura tidak tahu kan meski kamu dua tahun berdoa aku memalingkan muka dari doamu betapa saya menangis waktu itu saudara saudara makan dengan kenyangkan walaupun lauknya banyak atau sedikit waktu pengemis ketok pintu dan minta makan apakah saudara dengarkan dia saudara bukakan pintu untuk dia Yesus berfirman apa ketika aku sakit ketika aku kelaparan telanjang ketika aku mengalami kesulitan murid-murid tanya guru Yesus kenapa kapan kamu demikian Yesus berkata barang siapa yang tidak melakukannya kepada orang yang paling kecil ini dia tidak melakukannya untuk aku kiriman itu seperti petir yang menyambar waktu perang Korea setelah selesai pertempuran di gunung Dogyu waktu itu kami hampir-hampir kalah itu daerah Jinan setelah turun gunung selama dua malam tidak makan apa-apa betapa beratnya waktu itu tidak terucapkan ada sebuah rumah yang kamarnya cuma satu dafur satu di bawah gunung rumah yang sangat miskin saya pergi ke rumah itu saya tanya ada yang bisa dimakan atau tidak lalu pemilik rumah itu lihat saya disitu ada tas dari jerami dia suruh tunggu lalu dia pergi petik jamur bikin sup kacang kedelai mereka ada kami makan dengan enak mereka ada dua anak lalu mereka melihat saya dari dapur anak-anak itu dan waktu itu saya kaget saya sisakan separuh lebih makanannya saya sisakan itu dan taruh di dapur mereka lalu saya keluar lalu saat itu anak-anaknya makan ini saya pikir jika aku sukses nanti aku harus bantu keluarga ini itu 51 tahun yang lalu saya pergi ke sana tujuh kali tapi belum ketemu rumahnya yang mana bukan saya sendiri yang ke sana tapi dengan penetuasin diakin diakin juga dengan pendeta pendeta juga saya ke sana tapi jalannya sudah berubah benar-benar tidak bisa dikenali lagi 10 hari yang lalu saya pergi ke sana sekali lagi kalau bukan karena dia apakah saya masih bisa hidup mereka miskin sekali di dalam hati saya saya mau belikan mereka sawah 1 hektar rasanya staff-staff yang di dekat saya tahu itu penetua-penetua yang dekat saya juga tahu itu hari itu hujan deras 30 tahun sampai sekarang saya masih cari-cari mereka sangat miskin 30 tahun yang lalu itu sangat miskin mereka suara Tuhan yang saya dengar di gunung jiri waktu orang miskin meminta sesuatu kamu tidak dengarkan kan saat sadar itu itu lebih sakit dari dipukul sampai berdarah Tuhan hey orang miskin itu bukan babi atau anjing kan tapi adalah manusia yang mengenakan gambar dan rupa Allah kamu mengabaikan dia kan kamu tidak mau di samping karena dia bau kan firman yang saya terima waktu itu Amsal Pasal 21 ayat 13 siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru selama kita hidup di bumi ini waktu ke pasar atau jalan-jalan kemana ada yang ketok pintu datangi rumah kita apakah kita pernah pura-pura tidak dengar di tahun ini kehidupan yang menerima kasih karunia adalah kehidupan yang jujur dan setia bertobat dengan sedih dihadapan Tuhan sambil menyesal Tuhan aku pura-pura tidak melihat sesama karena dia miskin atau bodoh tolong ampuni aku jika sungguh-sungguh berdoa dengan bergelut coba lihat Petrus di Yope terhadap keluarga Cornelius hamba-hambanya dan keluarganya dia dermawan Tuhan bilang doa dan kebaikannya itu telah sampai kepada Tuhan maka Tuhan kirim malekatnya bawalah orang yang ada di Yope itu maka Petrus yang ada di rumah Simeon di bawah dan jadi berkotbah di rumah Cornelius mereka konsentrasi mendengar tidak mau melewatkan satu firman pun roh kudus turun ke atas orang-orang di rumah Cornelius yang dengar firman itu mereka tidak minta-minta untuk diberikan roh kudus maka cara untuk menerima roh kudus itu sederhanakan bagi kita telah disiapkan roti hidup berkat yang telah disiapkan oleh Tuhan sejak sebelum permulaan zaman ketika firman itu disampaikan kepada kita konsentrasilah dengan dengan tidak mau melewatkan firman satupun maka percayaanlah bahwa roh kudus akan dicerahkan kepada saudara dan ketika berdoa dengan menerima roh kudus maka jawabannya pun akan langsung datang ini dikatakan di kisah para rasul 10 ayat 44 saudara yang hidup sampai hari ini jangan mengabaikan atau merendahkan orang miskin yang tidak punya apa-apa ketika ia meminta ketika mereka meminta bantuan jangan berpaling saya sadar dari Tuhan ambil berdoa 3 tahun 6 bulan 7 hari di gunung jiri ketika bantu paling tidak harus untuk bisa beli makanan satu porsi jangan kasih recehan atau seribu dua ribu beberapa tahun yang lalu karena saya kasih uang ke pengemis jadinya saya habis uangnya saya waktu itu naik bis di zaman itu masih ada kenek bisnya dia lihat saya saya pensiunan tentara kan yang terluka saat perang saya coba cek di kantong saya semua uang yang ada kecil-kecil saya kumpulkan dia tanya om oman pensiunan tentara ya ya dan dia lihat saya dengan tidak enak lalu orang-orang di samping saya pun semuanya lihatin saya malu kan lalu tiba-tiba saya sedang duduk di tangga kakinya tidak ada kakinya tidak ada saya jadi tidak punya uang kan saya jadi berpikir aduh tadi harusnya kasih cuma 5 ribu aja ya tapi saya langsung bertobat ketika saya berpikir seperti itu meskipun saya malu saya bertobat di gunung jiri saya sadar sampai hari ini kamu hidup dengan tidak mendengarkan suara orang miskin kan makanya aku tidak mendengarkan suara doamu saudara-saudara yang tidak mendapat jawaban doa pernahkah saudara pakai pembantu misalnya tapi tidak bayar kepada pembantu saudara maki-maki apakah kalian pernah seperti itu kepada anak-anak saudara sendiri bertobat atas semua itu kenapa tidak menerima jawaban doa suruh orang kerja tapi alasan ini alasan itu sampai hari ini belum bayar gajinya ada yang seperti itu maka yang di rumah saudara itu yang lapor kepada Tuhan itu dikatakan di kitab Mika dan Yaakobus kan di uang kertas 100 ribu korea ada gambar Raja Sejong kan uang 100 ribu itu semua sama kan 100 ribu hanya nomor serinya yang beda misalnya di dompet saudara ada uang 100 ribuan itu tadinya mau dipakai untuk bayar gaji tapi kasihnya akhirnya hanya sedikit saja sembarangan marah ini itu nyalahin bawahannya karena tidak rela kasih penuh gajinya maka dipotong gajinya tapi uang yang tadinya mau dibayarkan ke orang itu uangnya itu berputar kemana-mana kan keliling seluruh korea uang itu lapor ke Tuhan Tuhan tahu uang itu harusnya kemana oh aku harusnya pergi ke siapa tapi tidak sampai dan sekarang aku lagi diputar entah kemana uangnya lapor ke Tuhan saudara pernah baca kitab ayat itu maka orang-orang yang susah dan miskin apa yang harus dibayarkan jangan ditahan-tahan jangan dipotong-potong pengemis juga jangan diabaikan pikirkan oh itu Yesus yang datang kenapa di kolose 3 ayat 23 dikatakan lakukan apapun lakukanlah itu dalam nama Tuhan ini bukan bukan aku yang kasih kamu tapi Yesus lah yang langsung berikan kepada kamu Tuhan suruhkan lakukan semuanya dalam nama Tuhan maka tidak akan sayang-sayang Tuhan suruh lakukan apapun lakukanlah dalam nama Tuhan kalau tidak lakukan seperti itu doa tidak akan ada jawabannya selama saudara ada di sini renungkanlah itu dengan dalam satu persatu utarakanlah semuanya di hadapan Tuhan tidak perlu lama-lama dalam beberapa menit pun utarakanlah semuanya kepada Tuhan setelah dengar firman aku sadar aku salah aku telah mengabaikan sesamaku yang mengenakan gambar dan rupa Allah maka tentu aku berdoa tapi tidak dapat jawaban maka Tuhan sampai aku tiba di sorga bantu agar aku tidak mengabaikan orang miskin yang tidak berpunya aku akan berjuang menjadi pekerja injil yang menginjiri mereka membuat mereka ada di barisan keselamatan saya berdoa dan memberkati dalam nama Yesus Kristus kita semua menjadi jemaat kudus yang berdoa demikian mari kita berdoa Allah Bapak sampai hari ini kami berdoa tapi tidak menerima jawaban kami tidak bertobat atas dosa kami dengan menyesal dan dosa itu menjadi penghalang antara Allah dengan kami makanya tidak ada yang jadi baik kami sadar firman Yesaya 59 ayat 1-3 kami sadar bahwa jika kami tidak berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak jujur di hadapan Allah maka Allah tidak bisa mendekati kami tolong ampunilah segala dosa kami yang berdoa dengan tidak dalam roh kudus di sisa kehidupan kami tolong bantu agar ketika kami berdoa di hadapan Tuhan kami dapat memperoleh jawaban doa kami dengan segera kiranya berkat demikian bisa ada pada masing-masing kami senjata yang paling penting dalam kehidupan iman adalah doa jika melupakan senjata doa ini maka akan hidup sebagai orang yang kalah akan di kalahkan oleh iblis tolong bantu agar masing-masing kami memiliki senjata doa pada saat orang miskin mengetuk pintu bantu agar kami tidak memalingkan muka tapi menyadari bahwa itu Tuhan lah yang datang lalu kami keluar dan paling tidak jika tidak ada makanan kami beri penjelasan bahwa hanya ada nasi yang dingin ketika kami ragu untuk berikan nasi tolong berkati agar kami bisa menjadi anak yang bisa memberi seperti demikian firman yang diberikan oleh para pengkotbah tolong bantu kiranya kami bisa mendengarkan konsentrasi tanpa melewatkan satupun dan kiranya firman itu dapat membuat kami dibangun di atas iman dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang kudus kami mengucap syukur dan berdoa Amin Yesus 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 Yesus